Intro Shalom semuanya, kembali menyapa anda di program Paypal Every Day Saya mengajak anda untuk belajarkan firman Tuhan Kita sudah tiba di Iremia Fasal yang ke-10 Di Fasal 10 ini firman Tuhan mencoba membandingkan Seperti apa Allah Israel dibandingkan dengan berhala-berhala buatan manusia Kalau kita membaca ayat yang ketiga dikatakan Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesiasian Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan Yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu Orang memperindahnya dengan emas dan pera Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun Tidak dapat berbicara Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat Berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat Sungguh kalau kita pandingkan antara Allah Israel dibandingkan dengan patung-patung Berhala-berhala buatan manusia Jauh sekali tidak ada apa-apanya Dia adalah Tuhan pencipta Sedangkan berhala-berhala atau patung-patung itu diciptakan oleh manusia Tuhan yang menciptakan manusia Dan berhala-berhala itu diciptakan oleh manusia Sekarang Anda pikirkan bagaimana mungkin mereka justru menyembah Kepada patung yang mereka ciptakan sendiri Bukan menyembah kepada Tuhan yang menciptakan mereka Sungguh prinsip yang kebalik-balik Lalu kemudian dikatakan disini orang memperindahnya dengan emas dan pera Kalaupun patung berhala itu terlihat indah Itu karena diperindah oleh manusia Beda dengan Tuhan yang memperindah ciptaannya Sesuatu yang jauh dibandingkan Kebesaran alam semesta itu ciptaan Tuhan Dan indahnya luar biasa Sedangkan patung berhala itu tidak bisa membuat Dia harus diperindah oleh manusia Lalu kemudian dikatakan disini Orang memperkuatnya dengan paku dan palu Supaya jangan goyang Bayangkan Hanya untuk berdiri di atas kakinya sendiri Tidak bisa Harus ditopang Harus disangga Harus diperkuat dengan paku dan palu Bagaimana mungkin mereka bisa menopang kita Bandingkan dengan ala Israel Karena firman Tuhan juga berkata Kalau kita jatuh Tidak pernah dibiarkan tergelitak Sebab tangan Tuhan menopang kita Tuhan menopang Sementara berhala itu harus ditopang Berhala itu sama seperti orang-orangan Di kebun mentimun Tidak dapat berbicara Orang harus mengangkatnya Punya mulut tidak bisa bicara Punya telinga tidak bisa mendengar Punya tangan tidak bisa menolong Tidak bisa buat apa-apa Sedangkan ala Israel adalah Ala yang maha kuasa Firman Tuhan juga menulis seperti ini Oh tangan Tuhan Sesungguhnya tidak kurang panjang Untuk menolong kita Telinganya tidak kurang tajam Untuk mendengarkan doa-doa kita Dia Tuhan yang hidup Dia Tuhan yang penuh dengan puasa Bagaimana mungkin Tuhan yang sedemikian besar dan dasyat Dibandingkan dengan berhala-berhala Buatan manusia Sungguh komentar kita hanya satu Betapa bodohnya mereka Namun saudara Tanpa disadari Kita pun bisa menjadi sama Bodohnya dengan bangsa Israel Kapan ketika kita menyembah berhala Ketika uang menjadi Tuhan atas hidup kita Ingat bahwa uang sesungguhnya didesain menjadi alat Menjadi hamba untuk melayani kita Tapi banyak orang justru menjadikan uang menjadi Tuhan Untuk memperalat hidupnya Pekerjaan menjadi berhala Hobi menjadi berhala Benda-benda tertentu yang disukai menjadi berhala Sungguh semuanya itu adalah kesiasiaan Karena itu pastikan hanya Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita Jangan sampai ada ilah lain dalam hidup kita semuanya Ketika kita menyembah sesuatu yang lain Ketika sesuatu yang lain menjadi lebih berharga dan lebih prioritas dibandingkan Tuhan Itu artinya bahwa sesuatu itu kita anggap lebih unggul daripada Tuhan Bukankah itu sama bodohnya dengan bangsa Israel pada waktu itu Kalau benar ada dari antara kita Yang tanpa disadari selama ini kita tidak langsung menjadikan sesuatu berhala Entahkah uang, entahkah pekerjaan, entahkah jabatan, entahkah hobi, entahkah barang-barang yang kita suka Putuskan saat ini untuk bertobat dengan sungguh-sungguh Kembali kepada Tuhan Dan pastikan Tuhan tetap menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.